Intro Hey yo, hello anime lover Selamat datang kembali di Kiman Review Natal sebentar lagi, diantara kalian Pasti ada kan yang merayakan event tahunan ini Hehehe Nah, di review kali ini, gue akan membahas Sebuah movie anime yang bertemakan Natal Dan nama movie animenya adalah Tokyo Godfather Anime movie ini diproduksi oleh studio Madhouse Dengan durasi 1 jam 32 menit Walaupun sudah 17 tahun yang lalu dirilis Gue akui grafik dari anime ini Sangat bagus dan realistik Apalagi di bagian grafik kotanya yang sangat realistik Dan bagus, serasa seperti asli Dan ini keren mulut gue Oke, anime movie ini menceritakan 3 orang gelandangan Yang bernama Hana, Miyuki, dan Gin Mereka bertiga mempunyai alasan tersendiri Kenapa hidup menggelandang Dan tentunya ketiganya mempunyai background kehidupan Yang berbeda-beda Di scan awal kita langsung diperlihatkan aktivitas mereka Sebagai gelandangan di malam Natal Mulai dari mendengarkan kotak di gereja Supaya mendapatkan makaran gratis Sampai mencari hadiah Natal di tempat sampah Nah, ketika lagi mengubuk-ngubuk tempat sampah Mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah yang sangat dekat Mereka lalu mendekati suara tangisan bayi tersebut Dan ternyata Jereng-jereng Mereka menemukan bayi yang ditelantarkan Dan dari sinilah Dimulai kisah malam Natal dari 3 orang gelandangan Yang mencari orang tua sang bayi Yaps, menurut gue ini movie anime bertemakan Natal yang cukup berat Namun bikin heartwarming Dari segi cerita maupun interaksi antar karakter Namun hal berat ini gue bisa toleransi Mengingat main karakter dari anime ini adalah seorang gelandangan Walaupun premis anime ini menceritakan tentang 3 gelandangan mencari orang tua dari sang bayi yang terlantar Tapi sang director Satoshi Kon tidak meninggalkan elemen-elemen penting Seperti memperlihatkan latar belakang dari 3 protagonis di anime ini Yang ketiganya mendapatkan porsi yang pas Dan tidak meninggalkan fokus pada cerita utama yang dituju Karakter listrik yang kontras dan solid Dari main karakter sampai supporting karakter Membuat anime movie ini sangat hidup Tokyo Godfather menurut gue salah satu anime movie yang bagus dan wajib kalian tonton Karena anime ini punya plot twist kelise Namun gak kepikiran sama kalian Karena kalian bakalan hilang fokus gara-gara 3 main karakter yang mempunyai background story Yang gak kalah drama dengan jalan cinta utamanya Anime ini juga memiliki klimaks ending yang membuat lo pasti kaget dan deg-degan Dan serasa membuat lo ingin berteriak Oke seperti review-review gue sebelumnya Gue akan memberikan rating untuk movie anime ini 8,3 Yap, cukup sampai sini review gue kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari gue Silahkan klik tombol subscribe dan juga like Gue Kiman Zek Salam Anime Lover Sayonara Ashi desori yo Kaze no you ni Tsuki mihara wo Paddle 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 Terima kasih telah menonton!